Apakah sekarang tersangka MS sudah ditahan? Baik, tersangka MS sudah akan ditahan sejak mulai hari Jumat yang lalu. Oke, sejak hari Jumat yang lalu ya Pak? Ya. Oke, korban yang melapor ada 4 tapi ternyata polisi mengungkap total ada 13 korban. Apakah ini artinya ada laporan baru atau dari hasil pengembangan penyelidikan Pak? Baik Pak, dugaan awal 13 korban. Jadi perlu kami jelaskan di sini, dugaan awal 13 korban. Tapi yang baru melapor hanya 4. Karena ini merupakan delik aduan, kita tidak bisa memaksa korban untuk melapor. Jadi kita hanya bisa menghilang, karena mungkin dipengaruhi faktor psikologis, apakah malu dan lain sebagainya. Tapi kami tetap membuka laporan, jika memang ada yang korban yang akan melapor. Dugaan awal 13 orang itu maksudnya apakah didapatkan dari keterangan korban-korban lainnya Pak? Ya, informasi dari taksitasi yang kita periksa termasuk taksitasi korban. Dan orang tua korban yang sudah melapor, 4 orang itu. Oke, berarti terungkapnya kasus ini semuanya berawal dari laporan korban ya Pak? Betul, awalnya satu orang korban, santriwaki yang mengandung pada orang tuanya, bahwa sudah dilecehkan oleh tersangka, lalu orang tersangka korban melapor kepada kita dan langsung kita tinggal lanjut. Pelaporan dilakukan tahun lalu Pak, 2021, tapi informasinya aksi dari tersangka MS ini sudah dilakukan sejak 2020. Apakah dalam rentang waktu tersebut korban ketakutan untuk melapor karena diancam atau bagaimana Pak? Ya, karena memang di dunia ini ya, lingkungan pesantren ya. Jadi, mungkin ada beberapa intibidasi dari tersangka. Intibidasi korban diancam dengan apa Pak? Dengan kata-kata bahwasannya juga melapor, korban tidak akan, atau nilainya akan dilek. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Medcom.id, a part of Media Group News.